Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tangan kirinya sebanyak dua kali Atau tiga kali Kemudian beliau mencuci kemaluannya Kemudian beliau menepuk tangannya Ke tanah atau ke dinding Sebanyak dua atau tiga kali Kemudian beliau berkumur-kumur Dan memasukkan air ke hidung Istinsat Kemudian beliau membasuh wajah Dan kedua tangannya Kemudian beliau menyiramkan air Ke atas kepalanya Kemudian beliau menyiramkan Menyiram tubuhnya Setelah itu beliau menyingkir Lalu mencuci kedua baginya Maimunah berkata Lalu aku datang dengan membawa handuk kecil Namun beliau tidak menghendakinya Beliau hanya menyimparkan air Dengan tangannya Jadi kalau habis manijunuh Beliau hanya ini kan kadang Kalau habis manijunuh basah sekali tuh Itu mengeringkannya dengan tangan saja Maksudnya supaya semua air itu Tidak kering dari seluruh tubuh Tidak pakai handuk-handuk Itu kan kemungkinan Air barokah tersebut itu Sangat kering Sehingga hilang dari tubuh kita Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa layakkan Sahabat-sahabat ini Subhanallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!